Pengantin baru hadiri acara pengajian Gus Iqdam dulu guys Hai hai hai, selamat malam semuanya Apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia Guys, seperti yang kita lihat nih ini tadi ya Detik-detik Mbak Epi Asmara dan Mas Gilga Syahid OTW ke tempatnya Gus Iqdam Duh rasanya kok jadi terharu gini ya guys Dulu mereka waktu ke acara Gus Iqdam belum menikah Dan sekarang udah menikah, waduh Dan kebetulan nih, pilot darat juga udah pada disini guys Udah pada mendarat di tempatnya Gus Iqdam Nah teman-teman banyak banget ini yang nungguin Mbak Epi Asmara dan Mas Gilga Syahid Udah pada pasang kamera aja tuh ya Kegiatan yang luar biasa dan berkah ya guys ya Karena kan ini ke majelis ilmu, menuntut ilmu Aduh, menuntut ilmu bersama sang suami juga ya guys ya Wah ini dia nih Mbak Epi udah tiba di kediamannya Gus Iqdam Dan foto bareng dulu gak lupa ya guys ya Untuk mengembadikan momen langka Nah ini dia guys, acaranya udah banyak banget kan Yang hadir seperti biasa Pokoknya selalu penuh Dan disini pun teman-teman ada yang spesial banget nih Gus Iqdam mendoakan Mbak Epi Asmara Pulang dari pengajian ini hamil katanya gak lama kemudian ya guys ya Amin, aminin guys yang kenceng Mudah-mudahan pulang dari pengajian ini memang bener ya guys Tidak menunggu lama, insya Allah hamil, amin Tenang aja Mbak Epi Persiapkan mental, insya Allah pulang dari sini hamil Lung gila, sing mati kai wong jamaah Pulangnya emu loh Gip wong susah iya uwa ke Dungan ini biar mandi Langsung caspleng Tengok ngomas Langsung Gang sangang ulan Metu 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 sopo Bin Gilgah Sahid Guys mudah-mudahan Doa Gus Iqdam terkabulkan ya Seperti waktu itu Katanya yaudah Gilgah Sahid nikah sama Epi Asmara Eh ternyata kejadian Mudah-mudahan sekarang juga Doanya menjadi Jembatan Di segerakannya Mbak Epi dan Mas Gilgah punya ngomongan ya guys Mati Jembatan